selamat menikmati menggandakan uang ternyata begitu ditangkap polisi dia adalah seorang dukun padahal penyebutan ustad pada hakikatnya gak bisa merubah hakikat dia sebenarnya sebagai seorang dukun ya karena kita tahu ustad adalah sebuah panggilan atau julukan kepada seseorang yang pertama mendedikasikan dirinya untuk berdakwah di jalan Allah yang kedua orang memanggil ustad mungkin karena dia punya ilmu entah ilmu dalam masalah agama misalnya dalam bidang-bidang tertentu yang dia kuasai tetapi ketika masyarakat kita menganggap sesuatu orang yang punya keahlian atau sesuatu yang gak wajar dikatakan ustad maka itu sesuatu musibah di tengah masyarakat kita dan sesuatu kalau merubah nama sesuatu menjadi sesuatu yang nampak indah pada hakikatnya memang tidak bisa merubah hakikat dari itu hakikat dari sesuatu itu sendiri betul-betul sebagaimana bunga misalnya riba disebut dengan bunga itu kan tetap aja riba betul kemudian riba disebut dengan faedah tetap aja riba atau bagi hasil pada hakikatnya adalah riba juga itu tidak akan merubah hakikatnya sama juga kemarin walaupun disebut dengan ustad ternyata kelakuannya jauh dari tuntunan syariat ternyata sebelum menggandakan uangnya itu dia pakai media jadi pakai cinglot gitu mas dikeluarkan dari kotak lalu dia melakukan berbagai ritual seperti itu jadi kemarin menggabungkan dengan berbagai bentuk ritual yang pertama pakai cinglot pakai hal-hal yang mistis yang kedua dia juga ternyata menggandakannya dengan cara mencetak uang palsu mas waduh dan ini jelas sudah melanggar hukum positif yang ada di negara kita betul-betul sekali tadi ya itulah masyarakat kita terkadang maunya kaya instan terkadang maunya populer dengan instan sampai ada istilah pansos gitu ya panjat sosial masyarakat kita sukanya yang instan-instan mungkin gak tau pengaruh suka makan mie instan mungkin juga ya Allahualam karena kondisi yang serba susah kan saat-saat ini kan jadi ya kita lihat sendiri mungkin di sisi ekonomi mereka juga susah di tengah pandemi corona seperti itu banyak orang yang kehilangan akal sehat padahal kasus ini pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya kita ingat di Perbolinggo ada kasus kanjeng Dimas itu korbannya miliaran yang ini terurang lagi padahal kalau masyarakat kita mau rasional ya ini ustad gondrongnya aja rumahnya masih ngontrak mas di rumah petak sekian kali sekian harusnya dia gak usah bikin praktek penggandaan uang kalau dia bener-bener bisa menggandakan uang harusnya dia gandakan sendiri dia pakai sendiri dia happy-happy sendiri gak bikin gak buka praktek kayak gitu seperti itu nah inilah yang kemudian jadi PR di tengah masyarakat kita artinya ini suah parameter bahwa masyarakat kita butuh dakwah betul butuh diluruskan akidahnya siraman iman siraman rohani bukan aja siraman jasmani saja tapi rohani masyarakat kita juga harus tersentuh dengan nilai-nilai dakwah secara merata jadi tugas kita semua mendidik anak-anak kita menjadi para pendakwah di jalan Allah supaya kasus seperti ini gak akan terulang lagi kasus dukun yang katanya bisa menggandakan uang dengan berbagai cara baik cara yang dari yang paling rasional cetak uang sendiri atau main riba atau dengan cara yang gak rasional sebagaimana kita dapatkan dengan masyarakat kita kalau pengen kaya melihara tuyul melihara babi ngepet atau bersekutu dengan siluman ular misalnya nyi belorong atau bersekutu dengan jin yang lainnya dan pada hakikatnya hal itu justru menyeret kita ke dalam jurang kesyirikan kepada Allah dan kalau kita mau merenungi hakikat dari harta kita itu semua akan ditanya dari oleh Allah kalau usia kita akan ditanya untuk apa kita habiskan kalau badan kita akan ditanya lelahnya kita untuk untuk apa lelahnya kita lillah atau untuk goirillah selain Allah kalau ilmu kita ditanya juga diamalkan atau tidak harta kita pasti ditanya bahkan harta kita ditanya dua hal min aina iqtasabahu dari mana dia dapat wafima angfaqahu dan kemana dia keluarkan jadi inputnya ditanya outputnya ditanya jadi orang-orang yang masih percaya ke mas gondrong ustad gondrong tadi ya semoga mendapatkan hidayah dari Allah semoga masyarakat kita juga senantiasa tercurahkan dengan cahaya hidayah dari Allah dan kasus-kasus ini gak terulang lagi sadarlah bahwa kalau kita mau kaya kita harus bekerja keras banyak berdoa banyak berdoa jangan lupa banyak sodakohnya karena sungguhnya harta kita sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah bukan seberapa banyak yang bisa kita kumpulkan karena harta yang kita kumpulkan kalau kita meninggal dunia itu menjadi harta dari anak-anak kita dan ahli waris kita sedangkan yang kita bawa mati adalah apa yang sudah kita infakkan apa yang sudah kita sedekahkan apa yang sudah kita berikan kepada jalan dakwah ini kepada orang-orang yang membutuhkan jadi ini keprihatinan kita semua semoga gak terulang lagi dan semoga masyarakat kita semakin cerdas nah gini ini kan apaan ya itu kan membawa nama embel-embel ustad nah terus gimana itu loh terkadang tuh berpikiran ini kan bisa mencoreng nama baik ustad nih nah ini pandangannya akhirnya gimana ustad kita antum ya sebagai ustad ya terkadang bahwa sebagian orang akan menilai ini akan mencoreng nama baik ustad tetapi insyaallah masyarakat alam akan menilai akan menilai antara gelar yang dia terima julukan yang dia dapatkan atau yang dia sematkan atas dirinya sendiri dengan kelakuan yang dia lakukan apakah kelakuannya itu betul-betul mencerminkan seseorang yang berda'wah di jalan Allah atau seseorang yang tercermin pada dirinya memiliki sebuah ilmu atau tidak kalau tidak otomatis sekarang pun sudah berubah persepsinya ya tetangganya tadinya mengatakan dia ustad karena dia memiliki suatu kelebihan bisa membuka praktik penyembuhan alternatif misalnya atau dia bisa melantunkan beberapa ayat Al-Quran tapi dengan terbongkar kasus ini insya Allah masyarakat kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya kenyataannya dia bukan ustad dan dia dukun seperti itu jadi sesungguhnya kita semua bisa menilai apakah gelar yang disematkan pada diri seseorang itu sesuai atau tidak kalau tidak sesuai otomatis nanti gelar itu akan ter ter eliminasi sendirinya atau mengalami penyesuaian dengan sendirinya itu saja semoga masyarakat makin cerdas kejadian ini tidak terorang lagi masa kemarin kanjeng dimas belum hilang dari ingatan kita sekarang muncul ustad gondrong entah besok ustad apalagi yang akan muncul semoga Allah menjaga negeri kita dari berbagai bentuk perbuatan kesyirikan dengan berbagai bentuk model dan jenisnya semoga Allah memberkai negeri kita dengan jalan dakwah 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 sunnah pasti insyaallah ada satu pertanyaan lagi yang masih mengulik itu kan tadi ustad bilang dia bisa melantunkan ayat-ayat Al-Quran bisa menyembuhkan orang yang sakit ini kan seperti karomah ya karomah ini kan ya kalau misalnya anak salah tolong dikoreksi ya bahwa karomah ini kan hanya dimiliki oleh para-para sahabat para nabi para sahabat nah ini kalau misalnya masalah karomah seperti ini diberikan kepada orang yang Afan ya bukan sahabat nabi bukan rasulullah juga itu gimana apakah ini karomah apa istidrat baik secara umum kejadian yang terjadi di depan mata kita dan di luar dari kebiasaan ada tiga jenis yang pertama ada yang disebut dengan mujizat itu milik para nabi milik para rasul yang Allah berikan untuk menolong dakwah mereka yang kedua ada yang disebut dengan karomah karomah adalah suatu kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seseorang akan tetapi itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah kepada dia karena kata koan dia karena keimanan dia dalam kondisi terjepit Allah menolong orang tadi dengan suatu kejadian yang di luar dari nalar kita nah batasannya adalah yang namanya karomah itu gak bisa di install gak bisa disematkan pada seseorang sesuai dengan kendak kita dan kehadirannya gak bisa kita hadirkan kapan saja kita mau kondisinya adalah ketika orang terjepit Allah berikan pertolongan sesuatu yang di luar nalar itu sebutkan karomah nah karomah yang paling besar yang disebutkan oleh para ulama sebagaimana Sheikhul Islam Ibnu Taimih mengatakan ketika seseorang itu terus menerus di jalan istiqamah bisa istiqamah salat di masjid istiqamah puasa sunnah istiqamah baca Quran istiqamah melakukan kebaikan itu karomah ketika orang diberikan hidayah terus menerus dari Allah itu karomah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita bisa melihat apakah yang dimiliki seseorang itu karomah atau bukan lihatlah kesaharian dia apakah dia termasuk orang yang menjaga syariat Allah atau tidak kalau dia termasuk orang yang rajin sholat orang yang rajin ibadah rajin puasa tidak pernah melanggar syariat dan perintah Allah dan dia mengalami kejadian yang luar biasa yang kejadian itu tidak bisa dia datangkan serta-merta maka insyaallah itu karomah tapi kalau dia bisa mendatangkan kejadian itu kapan saja dia mau misalnya dia pertunjukkan di depan tamunya saya tusukkan pisau ini ke badan saya tidak umpan misalnya itu bukan karomah itu adalah istidraj salah satu bentuk seseorang itu bermuamalah dan mengikatkan janji dengan jin dan bala tentaranya itu disebut dengan istidraj Allah berikan dia kemampuan seolah-olah seperti karomah dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan suatu adab yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah itu masyarakat umum jadi bukan karomah itu bukan karomah bukan karomah karena ketika dalam mereka ulang bersama polisi kemarin dia disuruh mempraktekkan bagaimana cara menggandakan uangnya dia mengeluarkan sebuah kotak ada cenglot ada cermin artinya dia tidak bersekutu dengan Allah yang maha kaya tapi dia bersekutu dengan jin dengan jenglot yang jin itu dianggapi bisa mendatangkan harta yang banyak jadi sama dengan pesugian sama dengan pesugian babi ngepet sama dengan pesugian tuyul dan lain sebagainya sama persis jadi Ustadz Gondrong ini kemarin menggabungkan dua dua cara sekaligus cara yang rasional dan cara yang gak rasional cara rasionalnya menggandakan uang ngeprint kalau kita beli printer yang bagus kan ada tulisannya dilarang mencetak uang dengan mesin ini itu yang kemudian cara yang gak rasional juga dilakukan itu dengan menggunakan pesugian dengan memelihara cenglot yang dianggap bisa mendatangkan kekayaan jadi intinya semoga dengan kejadian ini masyarakat makin rasional banyak belajar walaupun kita di tengah kondisi pandemi keuangan menipis omset juga tidak sebagaimana yang kita inginkan jangan sampai iman kita makin menipis di masa pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan jangan sampai kita kehilangan iman kita kehilangan akidah kita kita punya kewajiban menjaga itu semua ke hilang bisa dicari kalau iman dan agama kita sudah lepas dimana kita akan cari hidayah jadi semoga masyarakat kita makin cerdas makin pinter gak ada lagi kasus kayak gini lagi amin insyaallah semoga memudahkan semuanya amin insyaallah jasa kelahiran atas nasihatnya wabarakatuh ya afiq barok lo sehat terima 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 kasih.